Halo guys, selamat datang di channel Sapi Dermen Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalin loncengnya Thank you semuanya Yuk, kita nonton aja Karin, papa pulang Kamu lagi apa? Udah masak belum? Karin lagi, cuci piring papa Oh, ayo cepat Cuci piringnya, papa sudah lapar nih Ayo, papa tunggu, papa nonton TV dulu A few moments later Papa, papa Makanannya udah siap, papa Ini, pak, Karin buatin ayam kesukaannya, papa Oke, Karin, makasih Coba, papa makan dulu nih Hmm, rasanya ini terlalu banyak garam, Karin Kamu ini harus belajar masak lagi, yang benar ya Gimana sih kamu, udah sekian kali masak? Oh, kasihinannya, pak Yaudah deh, lain kali nanti garamnya Karin kurangin Ya, ya, ya sudah Kamu belajar lagi masak yang benar ya Ngomong-ngomong Tadi kamu ulangan dapat berapa? Coba, papa mau lihat Berapa nilai ulangan kamu? Ini, papa Karin cuma dapat nilai 7 Untuk ulangan matematikanya, papa Apa? Cuma dapat 7? Yaudah, gimana kamu ini? Gimana kamu mau sukses kayak papa? Belajar itu yang benar Jangan malas Dasar Anak tidak tahu diuntung Papa ini sudah cari uang susah-susah Ya, maaf, papa Karin sibuk beresin rumah, papa Pulang sekolah, Karin cuci piring Masak buat papa Karin nyapu Karin ngepel Karin cuci baju Kalau udah malem, Karin udah capek, papa Karin Papa ini membesarkan kamu Bukan jadi anak yang suka banyak alasan ya Kalau memang dapat kurang bagus Ya kurang bagus saja Pakai alasan kamu sibuk Beresin rumah lah Waktu kamu kan banyak, Karin Emang dasar kamunya aja yang males Papa Kok Karin dipukul, papa Sakit, papa Karin minta maaf Kalau nilai Karin jelek, papa Jangan pukul Karin, papa Karin bakal lebih giat belajar lagi, papa Ya, memang seharusnya begitu Kalau kamu nggak mau papa pukul lagi Belajar yang benar makanya Papa udah cari uang susah-susah, tau? Jangan banyak alasan jadi anak ya Sudah, papa mau istirahat dulu Sedih banget Kenapa ayah begitu kasar sama aku? Aduh Mana ini si Karin? Udah jam segini masih belum bangun juga Memang ini dasar anak pemalas ya Haa Nggak kayak aku bangun pagi-pagi kayak gini Mana Karin nih? Karin Karin Bangun Karin Karin masih ngantuk, pak Karin capek Semalam habis beberes rumah, pak Karin Kalau papa bilang bangun ya bangun Dasar anak malas Cepat bangun, Karin Papa Tapi ini kan hari minggu, papa Ini masih jam 7 pagi Karin boleh ya istirahat lagi, papa Belajar dari mana kamu? Berani membantah papa Kalau papa bilang bangun ya bangun Kamu ini harus masak Kalau nggak, papa makan apa? Cepat bangun, Karin Papa makan Indomie aja boleh nggak, papa? Supaya Karin nggak usah masak Kalau Karin masak, Karin harus ke pasar dulu, papa Karena bahan-bahan makanan di rumah sudah habis Kamu ini makin kurang ajar ya, Karin Siapa yang mengajarkan kamu untuk membantah? Kalau papa bilang masak, ya masak Siapa suruh juga kamu nggak ke pasar dari kemarin-kemarin? Cepat! Masak! Dasar anak pemalas Iya papa, iya Tolong jangan pukul Karin lagi, papa Yaudah, Karin ke pasar dulu ya, papa Ya sudah, cepat sana Mana nih anak? Udah malam gini belum pulang Hah, Karin Karin Memang ini anak minta dimarahin terus Malam, Pak Karin pulang Dari mana aja kamu, Karin? Jam segini baru pulang Maaf, Pak Tadi ada tugas kelompok di sekolah Jadi Karin pulangnya telat, papa Tugas sekolah apa? Sampai pulang malam gini, Karin Kamu ini jangan-jangan udah mulai pacar-pacaran ya Kamu ini masih kecil, Karin Enggak, Pak Karin gak bohong Bener ada tugas, Pak Kalau papa gak percaya, coba telpon aja temennya Karin, Papa Papa gak percaya sama kamu, Karin Kayaknya kamu udah mulai berbohong ya sama papa Dasar anak kurang ajar Mulai berbohong ya sama papa Siapa yang ajarin kamu untuk berbohong, Karin? Maaf, Pak Kalau Karin pulang malam Tapi Karin gak bohong sama papa, kok Yaudah, gak usah kebanyakan nangis kamu, Karin Air mata kamu itu gak bisa bikin papa kenyang, tau Cepat masak Papa udah lapar nungguin kamu Iya, Pak, iya Karin, masak dulu ya, Papa Aduh, pusing sekali kepala aku ini Aduh Karin Karin Buka pintunya, Karin Karin Astaga, ini anak bener-bener ya Karin Karin Bangun Bukakan pintu buat papa Waduh Suara papa Ini kan jam 12 malam Kok papa baru pulang ya Karin Karin Aduh, aku harus cepet-cepet buka pintu nih Ya, Pak Ya, Pak Karin kesana, Papa Eh, anak bodoh Kenapa kamu lama sekali bukakan pintu? Kamu tidak dengar Papa kamu ini panggilin dari tadi, tau Ah, pahala papa pusing banget ini Maaf, maaf Karin gak dengar, Papa Tadi Karin lagi tidur Kamu gak tau, Papa lagi pusing ya Mau kamu lagi tidur, Ke Mau lagi apa, Ke Cepet bukain pintu kalau papa panggil Gimana sih kamu? Dasar anak bodoh Ya, Pak Maaf Jangan pukul Karin lagi, Papa Tiap hari papa pukulin Karin Dasar anak cengeng Gitu aja malah nangis Hah, bikin papa pusing aja Nih, papa pukul kamu pakai sabun ya Dasar anak kurang ajar Anak bodoh Kamu harus jadi anak yang nurut sama papa Eh, Karin Jangan pura-pura kamu Malah tidur Aduh Kepalaku pusing banget ini Pusing sekali Kepalaku ini Kepalaku masih berat sekali Pusing, aduh Eh, kenapa ini si Karin malah tidur disini? Eh, Karin Bangun Kenapa kamu malah tiduran disini? Ikut-ikut tanpa apa aja Bangun Karin Karin Bangun Karin 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 Astaga Aku baru inget Sepertinya kemarin malam aku pulang mabok Apa aku mukul Karin terlalu keras ya? Sepertinya aku memukul dia dengan sapu ini Astaga Karin Bangun Karin Aduh Aku harus bawa dia ke rumah sakit Karin Dokter Gimana keadaan anak saya dokter? Dokter Enak bapak mengalami gegar otak yang cukup parah pak Hanya ada sedikit harapan pak untuk bisa sadar kembali Astaga dokter Tolong Tolong anak saya Saya akan bayar berapapun untuk kesembuhan anak saya Tolong melakukan yang terbaik dokter Ya pak kami sudah melakukan yang terbaik Papa banyak berdoa aja Astaga anakku Karin Papa sungguh menyesal Sudah memukul kamu Kamu jadi tidak sadarkan diri begini Karin Tolonglah Maafkan papa Kamu harus cepat sadar Karin Dokter Gimana keadaan anak saya? Satu minggu sudah berlalu Apakah ada perkembangan yang baik? Apa? Sampai saat ini belum ada perkembangan Hanya musisat yang bisa menyadarkan anak bapak kembali Astaga dokter Saya sungguh menyesal Saya ingin anak saya cepat sadar kembali Anakku Karin Sadarlah Bangun Karin Bangun Papa sangat menyesal Karin Karin Pak Papa Hah? Hah? Suara kamu Karin? Karin Kamu sudah sadar Karin? Karin Syukurlah Karin Pak Kok Karin ada di sini pak? Iya Karin Maafkan papa Kejadian pada malam hari itu Papa sangat mabuk Karin Papa memukul kamu terlalu keras dengan tongkat sapu itu Maafkan papa Karin Bukan hanya karena kejadian itu saja Karin Kejadian sebelum-sebelumnya juga Papa sering sekali memarahi dan memukuli kamu Karin Iya papa Gak papa Tapi kalau Karin boleh tahu Kenapa sih papa sering pukulin Karin? Baiklah Karin Sepertinya papa harus menceritakan yang sebenarnya Kamu mungkin belum tahu Mengapa ibu kamu bisa meninggal Karin Tapi Memang ini bukan alasan yang tepat Agar papa bisa memukuli kamu dan memarahi kamu Ibu kamu meninggal saat melahirkan kamu Karin Saat itu papa sangat stres Papa sangat sedih Karin Papa sangat mencintai ibu kamu Saat melihat kamu dalam bayangan papa Hanya ibu kamu yang meninggal demi kamu Karin Hah? Papa meninggal karena aku Papa? Kenapa papa gak cerita dari awal ke Karin? Iya Karin Papa terlalu sedih Dan papa begitu kesal Karena saat itu ibu kamu meninggal Karin Mohon maafkan papa Papa sungguh menyesal Karin Mulai sekarang Papa akan menyayangi Dan menjaga kamu dengan baik Karin Iya Papa Maafin Karin juga Papa Karena Karin Mama jadi meninggal Papa Tidak Karin Ini bukan salah kamu Ini memang sudah jalan dari Tuhan Kita harus bersyukur Dan menerimanya Dengan lapang dada Karin Papa sayang kamu Karin Maafkan papa sekali lagi Oke guys Itu adalah video roleplay aku lagi Di Roblox Brock Heaven ya Semoga kalian suka dengan video kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk like Comment juga di bawah Dan subscribe juga ya Thank you semuanya yang udah nonton See you in the next video And bye-bye